Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, tanpa batas, buat sahabat Banyu Wiguna terkasih, dimanapun berada, baik yang ada di Jawa, luar Jawa, di Nusantara, dan dimanapun berada, semoga anda kita semua dalam keadaan rahayu tanpa kena'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, 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 buat sedulur sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di ujung lor, di tulwetan lantulor, yang ada di pulau Jawa, maupun di luar Jawa tentunya, dan di seluruh penjuri dunia, salam rahayu tanpa batas, dan semoga Banyu Wiguna diberikan nasib yang selalu teratas tentunya, dan semoga Banyu Wiguna selalu diberikan kesehatan rahayu-rahayu tanpa kena'wah. Tentunya sebagai makhluk Tuhan yang namanya manusia, menginginkan setelah tumbuh menjadi anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, untuk bekerja, atau mencari, apa istilahnya, harta ya, tentu dengan harapan yang melimpah sukses, istilahnya seperti itu ya, untuk membuat sebuah karirnya bisa eksis, ya, melejit, ya, bisa sukses, ya. Namun tidak sedikit, ya, bahwa ketika masih sendiri hidupnya itu kecukupan, namun setelah memiliki pasangan hidup, ya, atau setelah mengakhiri masa remaja, karena merasa ketika masih remaja itu hidupnya sudah kecukupan, maka memutuskan untuk mencari pasangan hidup, ya, tentu dengan harapan setelah memiliki pasangan hidup, jauh lebih baik, namun faktanya banyak yang setelah meningkah malah justru kesusahan, nah, di video ini, penyewidina ingin sedikit ya, berbagi dengan panjenengan, persoalannya apa, namun tidak semua, banyak yang ketika masih sendiri, masih remaja, hidup sendiri ini banyak kesusahan, namun setelah menikah malah kehidupannya jauh lebih baik, ya, Jadi, tidak semua orang setelah meningkah ini kehidupannya baik, dan sebaliknya, ada orang yang setelah meningkah, malah justru kehidupannya malah hancur, ya, ini penyebabnya apa, mari kita bahas, ya, Untuk pembahasan, jadi kuncinya adalah pada diri panjenengan sendiri, ya, yang bersama-sama memiliki, ya, ketika seorang lelaki yang sudah punya istri, yang dulunya masih remaja, kehidupannya mungkin anak, kemudian setelah meningkah ini malah justru hancur, itu persoalannya hanya panjenengan sebagai seorang suami tidak mampu untuk menjaga perasaan istri, ya, ini juga sebagai kendala untuk urusan kaitan rejeki, ya, ketika panjenengan masih sendiri, tentu tidak harus menjaga perasaan pasangan Anda, ya, namun ketika panjenengan sudah beristri, kewajiban panjenengan adalah selain memberikan nafkah yang lebih, tentu panjenengan harus menjaga perasaan istri, ya, ketika panjenengan ingin diberikan kemudahan dalam pintu rezeki, tentunya bukan pintu rezeki saja, namun bisa memetik rezeki dari Tuhan, atau mencumput, ya, rezeki dari pemberian Tuhan, kuncinya satu, ya, buat panjenengan yang sudah memiliki istri, jagalah perasaan perempuan, tentunya menjaga istri panjenengan. Karena dengan hal itu, rejeki panjenengan nanti akan bisa terjaga, pandai-pandai lah untuk menjaga seorang perempuan, terutama dalam menjaga hati dan perasaannya. Jangan pernah menyakiti pasangan hidup dari panjenengan, yaitu istri panjenengan. Kenapa? Karena hal itu ketika panjenengan justru malah tidak menyakiti secara fisik, ya, dengan memukul dan sebagainya, namun panjenengan memukul hatinya, perasaannya tidak bisa membuat nyaman, maka secara otomatis, hal itu bisa menutupi jalan rejeki untuk panjenengan. Sahabat panjenengan, dimanapun berada, mungkin, ya, bagi panjenengan yang dibunya masih remaja, kehidupannya enak, setelah meningkah, malah panjenengan kehidupannya dangsa, jangankan untuk memberikan baju untuk istri, ya, memberikan kebahagiaan yang lebih, ya, memberikan satu potong baju saja, kesusahan, yang buat beli rokok untuk dirinya sendiri saja, kesusahan, coba panjenengan kembali untuk merenungi kesalahan panjenengan kepada istri panjenengan itu, kita panjenengan sudah memutuskan beristri, tentu panjenengan sebaiknya jangan suka bermain hati, memainkan hati wanita lain, ya, jagalah istri panjenengan. Sebenarnya rejeki itu sangat tangga, ketika kita pandai untuk menjaga perasaan, kebahagiaan untuk perempuan, yaitu istri panjenengan, cukuplah jaga perasaannya, apalagi panjenengan, sesekali janganlah ya panjenengan memukul, dan sebagainya, ini penting, menjaga hati itu, kebahagiaan. Kemudian, ya, untuk membuka sebuah pintu rejeki, ketika panjenengan hari ini masih tergangsakan, ya, cobalah panjenengan berpikir sedikit saja. Bila panjenengan belum pernah memberikan baju untuk istri panjenengan setiap hari, belum mampu, maka usahakan satu minggu sekali. Ketika satu minggu belum bisa, maka usahakan, belikan pakaian untuk istrimu, satu bulan sekali. Jika memang satu bulan sekali, belum bisa membelikan baju untuk istrimu, maka cukuplah satu tahun, satu kali. Ketika satu tahun ini belum bisa, maka cukuplah kamu, meminta maaf kepada istrimu, dan cukuplah untuk merawat baju-baju istrimu dengan cara mencuci pakaian istrimu. Paling tidak dengan hal yang seperti itu, panjenengan sadar, bahwa panjenengan tidak mampu untuk membelikan baju satu hari, satu kali. Tidak mampu memberikan baju satu hari, satu kali. Tidak mampu memberikan baju satu bulan, satu kali. Bahkan tidak mampu. Bahkan panjenengan tidak mampu untuk memberikan pakaian satu tahun, satu kali. Jadalah cukup untuk merawat pakaian-pakaian istrimu dengan cara mencuci, menjemur. Paling tidak ya, dengan hal seperti itu, lakukan dengan ikhlas, diniatkan ibadah, diniatkan minta kepada Allah untuk dijadikan bahwa amalan-amanan melaku seperti itu, ketika panjenengan mencuci pakaian itu, meminta kepada Tuhan. Ya Allah pakaian ini sudah rusakunya istriyamu, dan saya tidak bisa membelikan baju. Saya meminta kepada engkau ya Tuhan, berikan untuk berikan untuk nongkoh, atau berikanlah satu kodi, atau berikanlah satu kompleksi untuk saya, agar saya mampu memberikan pakaian istriku. Minta ketika mencuci di situ. Dan saya yakin, tidak butuh lama ya, pintu recep itu ada, seringga panjennya nanti akan memiliki jalan rejeki yang sangat luar biasa tentunya ya. Amalan ini adalah amalan lelaku ya, jadi bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya, anggap saja sebagai hiburan ya. Namun inilah keunikan dari ilmu Jawa, cukup ya, ilmu Jawa itu kan ilmu piten, melakukan satu perkara, amalan-amalan laku, yang dipernungi setiap hari, dengan pemikiran, dengan pelakuan, atau dengan kesehariannya, ninaunu awa edewi. Namun inilah dimanapun berada, itulah ya, dari nesehat kami, semoga bisa bermanfaat, buat panjennya, dan bagi yang percaya silahkan, bagi yang tidak percaya, dan saja sebagai hiburan. Dari Banyu Wibina, mohon maaf, urugwilah banyak kesalahan. Salam Rahayu, Rahayu-Rahayu, tanpa batas, wassalam.